Intro Intro Wuh Asa Intro Intro Mentari pagi Pesina tenang Menghangatkan Jiwa yang bimbang Lies berangkat ya Mungkan jawab banget Aduh kenapa gue pake kesiapan segala sih Ini alam gak dikasih absen sama dosen Tukang ojek mana ya Biasanya seliweran giziran Gue butuh malah gak ngong-ngong Eh ojek 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 Stop 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 Enak aja tukang ojek Gue mau jemput cewek gue Tampang mirip tukang ojek aja belagu lo Eh enak ojek stop 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 Ya ampun yang saras Gak ayo ning Gimana kalo tadi saya gak ngerem Justru itu kalo gue gak kaya gitu lo kan gak berhenti Aduh ngantriin gue ke kampus Maaf maaf ning Maaf ning Maaf ning gak bisa perlisnya Waduh udah nek Nella Gimana lu nih Udah jam segini lagi Apa gue lari aja kali ya ke kampus ya Yaudah lari aja deh Hitung-hitung banget kalori Tak pernah dipikir Setelunya Haaah Tidak banyak tak kamu datang Aduh Aduh Kampus itu ternyata jauh juga ya Perasaan kalo naik ojek cuma 5 menit Ini kenapa gak sampe-sampe sih Aduh 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 Hiduman jadi indah Tersama diri dia Dan ku pasti Guntur Mengajak ribut itu orang Jangan mentang-mentang lo orang paling keren di kampus Susu pikir lo bisa semena-mena sama gue ya Gue bakal bikin perintuan sama lo Dan ku pastikan hidup penuh cinta Iya mah mah Enggak masih di kampus Baru Baik-baik aja kok Nah Ini dia nih orangnya nih Yang kerok Enggak gak apa-apa Gue mau ngomong sama lo Ya Ehm Paling besok sih Ehm Eh Eh Gue mau ngomong sama lo Enggak mah Pokoknya apa aja buat mama-mama tenang aja deh Ya kan Hehehehehe Lo tuh bener-bener kelewatan ya Lo udah bikin gue jadi kayak gini Lo udah nyepetin air ke baju gue kayak gini Terus sekarang lo sosoknya orang gak bersalah Gapunya salah ya liatin gue Kali ngomong Paling Besok Iya Besok Ya udah gak apa-apa ya Oh iya mamanya Enggak 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 apa-apa kok Itu cewek kenapa sih aneh ya Kenal enggak apa enggak Dateng marah-marah dimuka orang Jadi tadi pas gue liat mukanya si Guntur tuh ya Rasanya tuh pengen gue bejek-bejek Pengen gue siram pake air gue tau gak Ya kenapa gak lo siram aja sekalian Kan jadi rame tuh satu kampus Seorang perempuan bernama Saras menyiram seorang idola kampus namanya Guntur Pasti jadi heboh tuh satu kampus Eh tunggu deh Emangnya lo kenapa sih emang Guntur Enak gila lo dari tadi gak dengerin gue cerita Gue udah ngomong panjang lebar lo bukan yang merhatiin Ya abisnya lo ngomongnya cepet banget Terus gue juga gak fokus lagi liat ini online shop Maaf Lu sama nyebelinnya ya sama si Guntur Ih gue bercanda kali Saras Bisa aja si Guntur juga gak sengaja kok Gak sengaja apaan Orang jelas-jelas badan gue segede gaban gini emang dia gak liat Lagian ya jalan ketemu kan sempit Kenapa dia ngebut Harusin jalannya pelan-pelan Kira jalan tol apa Ya terus Maunya gimana Ya gue maunya dia minta maaf sama gue Pokoknya ya intinya kalo dia gak minta maaf juga Gue akan membenci dia seumur hidup gue Titik Yakin Maksudnya apa sih Gak ada Ku tak bisa membuat diriku jauh-jauh dari dirimu Karena kamu lah yang membuatku jadi Hmm Tuh men berdiri sendirian disini Mana mobil lo? Oh Atau jangan-jangan lo pas lagi observasi nih Mencari calon korban baru Ya kan? Bila gue rusak Gak bisa dibawa Ya jelas satu ngomel rusak Orang dosanya banyak Lo ngomong apaan sih? Oh gue inget Lo yang tadi pagi ngomel-ngomel gak jelas sama gue itu kan? Lo bilang apa? Gue yang ngomel-ngomel gak jelas Eh gue tuh ngomel-ngomel alasannya jelas Lo tuh udah bikin baju gue basah Kapan? Gue gak ngerasa Bener kan tuh berarti tuh? Emang tuh mobil tuh banyak dosanya Sampai-sampai lo aja gak inget sama kejadian itu Udah Malas gue deket-deket lo Gak ada masalah gue tambah banyak Yang gue naik ojek aja deh Yaudah sini lagi Yuuu aneh Aku satu hanya untukmu Habis gelap Tepitlah terang Bila wabimal Adikku sayang Kenamlah tanya Eh Eh Kenapa tuh muka cowok Kenapa ada di buku ini sih? Geli banget Non Nih susunya Minum dulu non Ntar gue minum deh Non Kenapa sih non kau ngelamun? Kepo aja sih lo Iya 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 deh Tapi non Non ditungguin tuh sama non Dina di cafe amazon jam 8 Kalo tau-tauan kalo Dina ngajakin gue ketemuan di cafe? Yaa Abisnya tadi tuh non Dina telepon Katanya mau telepon non Saras takut gak diangkat Abisnya WA aja ceklisnya satu Astaga gue lupa Gue tuh belum misi pusat sama kota Pantesan handphone gue dari tadi sepi gak ada yang nyariin Yaudah deh gue cabut ya Eh eh non 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 Susunya diminum dulu non Tentu aja Si Dina mana sih? Udah sejam ditungguin gak dateng-dateng juga Mana gue lupa isi pusat lagi sebelum kesini Dia kan jadi mati gaya Ini dia Halo Din Oh dimana sih gue udah di cafe amazon nih Hah? Amazon? Dura sorry Kayaknya gue selalu ngomong deh sama Lilis Gue dikasih pelangi bukan di amazon Hah? Lah salah Lo yang bener aja lah Gimana kalo lo aja nyucul kesini? Yah? Lihat nanti deh Tergantung mood gue Yaudah ya Bye Genda deh Cuman namanya yang ngerjain gue Hey Kok ada dia sih? Makin ancur aja dia mood gue Lu tuh sekampus kan sama gue Helo, hey Gue nanya sama lu, lu satu kampus sama gue kan Kok lu dim aja sih Cucak banget sih Eh, lu tuh udah bikin masalah sama gue Ngapain gue baik-baik sama lu Masalah apaan ya Duh, percuma juga gue ingetin lu Lu kan cowok sombong yang selalu mengelak dari masalah Selalu menghindar Jadi mendingan gue gak usah ingetin lu Sekarang lu punya kesempatan buat ngomong Gue pernah ngapain lu sampe lu kayaknya benci banget sama gue Lu itu udah pernah bawa mobil ugal-ugalan di deket kampus Sampe bikin baju gue kotor dan basah kena cipratan air Ingat sekarang Belin Kapan Karena perhatianmu sempurna Lu tungguin gue ya Gue cuman bentar gue, pokoknya kelasnya Masa lu gue lapar banget, gue mau ngantin-kantin Iya, tapi berapa lama? Ya, paling sejam lah Hah? Iya, yaudah yaudah Sejam Gitu ya Gue kelas dulu, tungguin Iya Sejam lama juga Eh, eh, eh Gue, gue, gue ke kantin yang jadil langsung ya Lama, lama Yaudah, ntar ketemu disitu Iya Eh Ih Gue Eh Lo temenan sama dia Dia siapa? Itu yang baru sama ngobrol sama lu Oh Iya, temenan Kenapa lu nanyain dia? Mau tau namanya? Iya, seksinya Namanya Saras Dia, nih Best friend gue Jadi kalau lu mau nanya tentang dia, lu bisa nanya ke gue Mau gue cemlangin? Iya Enggak, bukan, ah Lu apa-apaan sih, emong banget Bukan gitu Gue tuh sama dia kan gak pernah kenal sebelumnya Ya, tapi sekarang-sekarang ini ya Tiap kali ketemu dia tuh jutek banget sama gue Hah? Ada apaan emangnya? Kok dia jutek sama lu? Kata dia sih Gue pernah nyipertin dia pake genangan air waktu gue nyetir Masalahnya kan mobil gue udah seminggu Dia di bekel bokap lo Mana mungkin gue nyipertin dia pake mobil? Apa? Nah, jangan-jangan ada yang pake mobil gue nih selama di bekel bokap lo Hah, gak mungkin Lu kan tau bekel bokap gue tuh profesional banget Atau bisa jadi nih emang ada yang mirip sama mobil gue Terus dia dulunya gue gitu Iya, mirip Gue setuju tuh kalau itu Apa? Jadi dia gak mau ngaku kalau dia tuh nyipertin gue? Emang bener-bener ya tuh orang? Ah, sorry Saras Gue tuh lupa Dan gue baru sadar nih Sadar apaan? Kan mobilnya Guntur lagi di bengkel bokap gue Gak, gak, gak mungkin Orang gue jelas-jelas liat pake mata kepala gue sendiri Kalau dia tuh bawa tuh mobil Jadi gak mungkin tuh mobil ada di bengkel Kan tadi si Guntur udah ngomong Kalau mobilnya tuh di bengkel itu di bengkel bokap gue Emang udah lu cek? Gue yakin tuh mobil masih di bengkel? Ya belum sih, belum gue cek Ah Ya udah, berarti emang bener tuh Emang si Guntur tuh sebenernya tau kalau dia tuh udah nyipertin gue Cuma dia bikin alesan kalau mobilnya di bengkel Alibi doang Bentar nggak sih Supaya gue gak marah-marah sama dia ここ ł persat kira Cuma masalah sepele nih Nggak usah digede-gedein Itu masalah besar Eh Jangan dia kira mentang-mentang dia keren Dia jadi bisa semena-mena sama semua orang Ustststststststststststst estststst stststststststststff Lu lagi lapar ya? Lu mau pesenin Mau 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 gu versenin apa? Pasung? Mie? Kuetew? directement apa? Pedas? Manis? Gua pesenin dulu yah Tenang Sabar Duh Du repot decided to Tuh Kenapa pake ujan segala sih Semoga ujannya kallah Tuh Sih, kenapa juga gue kemalem itu? Hal kesemua-kesemua lain, sombong-sombong. Mau apa-apa gue, Shay? Halo? Din, lo bisa gak jemput gue di halter deket kampus? Lo bawa mobil, kan? Gak bisa. Gak ada yang ngomong sama lo. Cuma bantu jawab doang. Gimana, Din? Bisa, kan? Ya, aku gak bisa sih. Emangnya lo ngapain? Ya, udah deh, Din. Ya, bye. Lo pasti kedinginan ya? Pakai jaketku aja. Udah ngina apa lo tiba-tiba so baik sama gue? Suka sama gue. Apa? Sorry ya, sampe laut tiba-tiba berubah menjadi air tawar, sampe gajah tiba-tiba bertelor, lo gak paham mau sama lo. Lo bener-bener ngede banget jadi orang ya. Yang selalu bimbang. Yang selalu dikau. Masih tak. Pakai! Akhirnya, mereka deket juga. Kok lo ketawa sih? Pasah ya? Ketian, lo rasain tuh. Ini nih yang gue rasain gara-gara kelakuan lo kemarin nyepetin gue sama air. Hahahaha Ehehe 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 Udah, ujan, ujan. Ujan, ujan. Tempanya. Aduh, mau bawah. Udah, mau bawah. Menurut saya banget. Ujan. Pasti mereka bentar lagi jadian deh. Ujan, ujan. Aduh, ujan, ujan. Ujan. Ujan, ujan. Ujan. Ujan, ujan. Ya ampun, kayak India. Ujan, ujan. Ujan, ujan. Kau yang selalu ragu Yang selalu ragu Ini semua tuh bener-bener gara-gara si kuntur tau enggak Manasar cowok nyembel ya Hei mon, gak boleh tahu benci kayak gitu Tadi suka lo Dekat deh, samit-samit gua suka sama cowok kayak gitu Biasa lo non Loh marziris Loh lagi sakit maler esek Udah, mau dokter Woi Halo Loh apa isi disini? Loh soring gue Hah, pede banget lo Gue kesini mau ke temen-temen gue Loh lo ngapain kesini? Gue tuh sakit gara-gara lo Loh kenapa sih kalo ada musibah kok nyalahinnya gue terus? Uuuuh bener-bener cowok nyembeli Guntur? Eh Lo ngapain disini? Loh katanya lo mau ketemu gue disini Ada apa? Oh iya Ehm Gue mau nunggu sobat Gue mau ngomong sama lo Tapi udah gak jadi Hmm, harus percuma dong gue kesini Engga sia-sia dong Kan lo bisa nantriin gue pulang Yaudah Yaudah Edo yuk Yuk Lis Kok ada parsel, parsel dari siapa nih? Oh dari supir itu ya Pacar lo ya Yang rumah tetangga depan kan? Disi non gimana sih emangnya gak tau kalo saya sama abangnya di depan itu udah di end Terus? Ini parsel dari siapa buat siapa dong? Ya buat non sarah silahkan disitu udah kartunya Guntur Gak salah nih Gue dapet parsel ucapan cepet sembuh dari Guntur Ini gue gak masih mimpi kan ya? Aaaaah Is Hah? Sakit sampe cubit-cubit sih Wah itu artinya non sarah berarti gak mimpi Yaudah ya Bye Dari Guntur Semoga cepet sembuh ya sarah Bias Ong Ciii Apaan sih? Ih seneng kan? Seneng kan? Ngaku? Ngaku? Nggak biasa aja lu apaan sih? Pagi-pagi udah ngegosip Hobby lo tuh ngerumpi mulu Seneng kan? Biasa aja apaan sih? Ngaku? 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 Kok dia bisa tau nama sama alamat rumah gue ya? Jangan-jangan dia Ya Dari siapa nih? Sorry ya gue udah marah-marah sama lo selama ini Saras Hah? Jadi ini nomornya Saras? Dia minta maaf sama gue Tumpeng banget Eh Eh Ya ampun Sorry ya gue tadi gak liat lagi main handphone soalnya Gapapa gak apa-apa santai aja kali Eh Sini deh Kenapa? Eh Gue mau bilang makasih sama lo Lo udah ngirimin gue parcel Parcel? Parcel yang mana ya? Lo kan yang ngirimin gue parcel buah sama kartu ucapan Semoga lo kasih bu Enggak gue mah ngirimin lo apa-apa Apalagi parcel buah Sama sekali enggak? Enggak, enggak, enggak mungkin Ini pasti lo boong kan? Lo tuh pasti gengsi kan? Gak mau ngaku kalo lo kirimin gue parcel Enggak usah gengsi kali santai aja Shhh Diem ya Lo tuh parah banget Lo udah minta maaf sama gue by WA Kok marah-marah gak jelas kayak gini lagi sih? Maaf-maafan sih maksud lo Gue gak pernah minta maaf sama lo Lo ngirimin gue whatsapp ya minta maaf Whatsapp lo juga gak mungkin Gue tuh gak punya nomor lo Ngarang aja jadi orang Nih, ini apa? Nih, ini apa? Nih nomor siapa nih tulisannya siapa? Ini gak mungkin nih Ini bukan gue Gue tuh gak pernah whatsapp lo Gue gak punya nomor lo Ini nih orang sombong kayak gini Orang whatsapp tapi gak ngaku Lo tuh yang belagu, sombong Apaan sih gue gak whatsapp lo? Shhh, apaan sih? Ini dia nih parah banget Dia bilang katanya gue tuh ngirimin parcel ke dia Padahal kan enggak ngerang banget kan Yaudahlah gitu aja Mungkin dia emang pingin dikirimin parcel Yaudahlah beliin aja Ngapain gue buang-buang dud buat dia gak jelas? Aduh yuk Kasih sini Iiiiih, keselin banget sih Ini mana way pembunuhan karakter Siapa sih yang ngebajak handphone gue? Wasap-wasap si Guntur Ya ampun Aras Aras, udah dong Aduh, udah nangis ya Aduh, udah nangis Aras udah, udah nangis Aras udah, udah udah Aduh, jambung-jambung Aduh, jambung-jambung Nina Enggak sama banget sama gue sernya Kenapa jelas banget sih sama gue Kenapa nyebelin banget sih? Kan dia udah menjatuhkan harga diri gue Iih, bu Guntur tuh gak segitunya kali Bisa aja, dia tuh gengsi Gengsi apanya? Orang gak nyebelin kayak gitu Terus nyebelin yang lagi-lagi ngebacak handphone gue Gak bocok handphone lo Ehm, tunggu Lu udah liat belum kalo itu nomor lo? Ya gak tau, kan nomornya udah bisa pake nama ya Gak tau tuh nomor-nomor gue atau bukan Eh kan namanya doang Tapi, kok dia bisa tau nama gue ya? Aduh, Saras Emangnya lo lupa, lo kan famous di kampus Emang iya? Iya, tuh pada ngeliatin lo Emang iya? Iya Ya pokoknya yang diri tuh nyebelin Terus yang lebih nyebelinnya lagi tuh si Friska Gue ikutan ngompor-ngomporin lagi Kesana gue pengen banget dikasih parcel Yeh Cewek Emang mereka Dalih kan CLBK gitu Gimana gue tau Emang gue nyokapnya si Guntur Kenapa nanyain CLBK? Cemburu yaa Apaan sih yang kali gue cemburu engga? Tuh denung ah Nangisnya udah Eh jangan bawa-bawa tisu Aduh ntar gue lama-lama jadi duta kebersihan nih ah Iya tapi dia tuh nyebelin banget sih Guntur tuh nyebelin banget Terus dia tuh kak ibo Dia bilang katanya mobilnya masuk bengkel Mana kak di gue liat ada mobilnya Bener Mobilnya memang masuk bengkel tapi udah diambil sama dia Mau doa Intinya dia nyebelin 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 Loh Barak Apa kabar? Baiklah Nih lo liat sendiri kan Gue malah tambah cetar luar biasa mempesona Iya kan? Iya deh Daripada engga ntar yang ada gue dikebukin pas dari sini Iya apaan sih lo Kebiasaan deh Aduh tapi gue kangen deh ngobrol kayak gini sama lo udah lama banget kan Tapi gue udah kelas abis ini Gimana ya? Gimana pas beres dari kampus kita ketemu di AV Pelangi Boleh sih Yaudah gitu aja berarti ya Yaudah gue cabut lu ya Ya gue juga kasih lu ya 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 Taras Gue barusan kenapa lo disitu? Lo ga denger Ya terus kenapa? Gue harus bilang hai juga Harus nyapa lo balik Atau perlu jungkir balik sekalian di depan lo Ya setengahnya lo senyum kayak sama gue Gue udah baik lo sama lo Hargain dikit dong Nah harga lo berapa? Lo parah ya jadi orang ya Ga nyangka ternyata lo ga semanis apa yang gue kira Parah Ya ini mulut mulut gue, diri diri gue Gue mau ngapain aja terserah gue lah Bukan rusak lo Berdasarkan sombong lo Bodoh Lo matanya mana matanya? Hehehe Hehehe Yaudah jangan jalan-jalan jenki gitu Ini yang keranan dikit Gimana? Oh cool Si Dina kok kayaknya deket banget sama si Friska Eh Saras datang Saras datang Ada 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 di belakang lo Saras Eh Eh gue cabut duluan nih Oh iya iya Sampai ketemu ntar Daaaah Hehehe Ngapain berdiri sendirian disana? Ngelatin lo ngobrol sama si Friska Kayaknya akrab bohonget Gimana? Sukses Jomblangin dia balikan sama si Guntur Ih Enak aja emangnya gue mah comblang Berani berani berapa sih Friska Eh Kalaupun gue nyomblangin mereka Emangnya kenapa? Cemburu Apaan sih gue Cemburu Sama cowoknya si Guntur Hmm Males banget Kayak kurang kerjaan aja gue Kalo gak cemburu Kenapa mukanya Jutek gitu? Kenapa nanya-nanya? Duh Bara mana ya? Lagian lo tuh gimana sih Saras? Masa lo janjian sama orang Tapi lo gak minta nomor handphonenya? Sekarang gimana gue ngasih tau Bara kalo gue udah sampe? Nomor siapa nih? Halo 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 Sar Ini gue Bara Ya ampun Bara pas banget Eh Tapi kok lo bisa punya nomor handphone gue sih? Ya ampun Gue kan udah save nomor lo kali dari dulu Oh ya ampun Eh lo udah dimana sih sekarang? Gue udah sampe nih Cepetan dong Aduh Gimana ya Saraya? Soalnya rantai motor gue putus nih Ya Kok gitu sih? Aduh Sorry banget ya Gimana kalo yang kali aja kita ketemu Nanti gue yang traktir deh Oke Nanti gue kabarin kalo kita mau ketemu Yaudah deh Gapapa kok Namanya juga musibah Yaudah next time ya Allah Lo ngapain disini? Oh Wah Jangan-jangan Lagi di php-in cowok ya Apaan sih? Ngorusan lo? Shhh Eh tunggu 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 Mau apa lagi sih? Lo kenapa sih? Selalu muncul tiba-tiba Dimanapun gue berada Ya mana gue tau Gue juga nih ya kalo bisa milih Gue gak mau ketemu lo Pas lo lagi jutek-juteknya Maksud lo? Ya lo sama gue tuh kalo ketemu tuh kan Kayak gini marah-marah terus Bisa gak sih? Ceria sedikit gitu Gak usah jutek terus Udah ah Malas ngomong sama lo Topiknya gak penting Lo pulang Bye Iya iya Ini aku lagi di jalan pulang Ya suruh masuk dulu Kenapa? Yaudah ah Friska Fris Friska Guntur Guntur Fris Guntur Kan bener kan? Gue udah nunggi lo di cafe pelangi Ya gak ada lo malah pulang Feeling gue bener Ehh ini Ini gue baru mau jalan kesitu Gak mungkin Fris Gue udah nunggi lo 2 jam di cafe pelangi Masa sekarang lo baru jalan sih? Iya Emang lo ngomong apaan sih? Tuh rumahnya disini sih Udah lain kali aja Nanti gue ceritain semuanya sama lo oke? Yaudah lo mau pulang kan? Iya Yaudah gue anter lo pulang Ah gak usah gak usah Loh Ah iya Gue buru-buru banget soalnya Lo 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 Bye bye Sampai ketemu besok Hah? Fris Kenapa sih? Kok cewek-cewek semuanya pada aneh ya? Kau segar bagai bunga Kau segar bagai bunga Surga dan jiwaku Lengkapi hijutku Mencintai aku Seumur hijutku Seribu bintang di angkasa Hanya ada satu bintang di hati Tak ada naik Itu cuma kami Lentar! Cek Mau banget sih datengnya Ih buru-buru banget sih Ngapain Mau curhat Iya Soal temen lo tuh Kayaknya gue emang Suka deh sama temen lo itu Temen gue? Temen gue yang mana? Kan temen gue banyak. Oh, nggak perlu gue sebutin siapa kan? Nggak perlu jawabannya kan udah tau pastinya kan? Ya, sebutin namanya dong. Saras, apa gue bilang. Gue tuh pasti suka sama Saras. Mau kayak gimana juga karakternya lu pasti naksir sama dia. Udah, sekarang lu harus nyatain cinta lu sama Saras. Ya, bantuin gue dong. Comblangin dong. Iya, enggak. Lu kan cowok. Usaha dong. Gue takut ditolak. Makanya usahanya itu harus pakai strategi. Apa? Lu nanya apa barusan sama gue? Gue nanya, kalo misalnya Guntur menyatakan cintanya itu sama lo, lo akan jawab apa? Ya gue tolak lah. Hah? Yakin? Emangnya kenapa? Lo kira gue suka sama Guntur? Gue yakin 100% kalo lo suka sama Guntur. Eh, sotoy lo. Ngarang ya kali deh gue ada rasa sama Guntur. Sorry ya, gue nggak ada rasa sama sekali sama Guntur. Kayaknya di dunia ini nggak ada cowok lain aja. Emang nggak ada. Sama satu lagi nih, gue kasih tau. Si Guntur tuh udah balikan sama si Friska. Hah? Eh, waduh. Ini kayaknya nggak akurat nih. Lo denger dari siapa? Ya pokoknya gue tau aja. Lagi kok lo tega banget sih? Lo tuh sama aja kayak mau menyodorkan gue sama cowok yang udah punya pacar. Iya. Kok kira gue perempuan macam apa? Ih, Saros. Kok lo jadi malah nyalain gue sih? Aduh. Cacing gue demo. Kayak gue lapar deh. Nyokap gue masak. Balik ya. Dah. Aduh. Aduh. Tapi kalo si Dina ngomong kayak gitu. Terbayang-bayang di bawah rumah. Apa jangan-jangan si Guntur bener-bener mau menyatakan cintanya sama gue? Secara si Dina itu kan terkenal sebagai Mak Comblang paling hit satu kampus. Nanti tandanya, selama ini si Guntur tuh memendam rasanya dong buat gue. Wah. Kayaknya gak mungkin deh. Soalnya ya, pertama. Gue kan kenal sama Guntur tuh gara-gara insiden genangan air. Kalaupun gue gak ngelabrak dia juga kita gak bakal kenalan. Kita gak bakal saling tau satu sama lain. Yang kedua. Masa cinta bisa dateng tiba-tiba setelah berbagai macam kejadian gak enak yang dateng secara bertubi-tubi diantara gue sama Guntur. Ini yang paling parah nih ya. Yang ketiga. Si Guntur kan udah balikan sekarang sama si Friska. Ya mana mungkin dia bisa suka sama gue. Aduh yang baper. Aduh yang baper. Aduh yang baper. Aduh. Lo mau ngapain sih? Mau ajak gue ribut lagi. Ya ampun gitu banget sih lo sama gue. Enggak. Gue mau ngajak lo makan. Mau gak? Lo mau ngajak gue makan? Gimana? Mau kan? Mau kan? Eee... Guntur gue... Bisa kan? Guntur. Guntur. Endad lu bentar. policing sekarang. Ini bentar lagi. Oh please-please ya. Tapi ya? Oh udah-dee... Itu...? Saras? Mara, kok ngapain? Ya bener, Tuhan продa-tuhan sepatu yang lewat. Kamu ganti janji gue waktu itu. Oh ya ampun lo sampe segitunya. Yaudah mau gimana jadinya enak ya? Kita nangkurang di cafe dekat sini aja dulu ya. Boleh? Ya yuk. Kok dia gak pernah bilang sama gue? Buntur! Bunturi! Ya ampun! Masih kata di sini. Kamu kabur ya dari gue? Hmm? Gue cari-cariin. Gue tuh mau ngajakin lo yang cafe. Kenapa? Udah ayo! Gimana ya? Kamu mau kesin es krim gak? Es krim disini enak-enak loh. Boleh? Cuma sebentar ya. Eh tuh... Eh gue mau kecocok bentar ya. Iya. Tungguin loh. Itu lu! Tungguin loh. Apis, kak. Apa? Bae-bae, lo nyamperin gue kayak gini. Ntar disangka yang nanya aneh gue yang kenal aja. Apis, kak. Aduh. Apis, kak itu. Nah, bera. Nah, segini habis. Yaudah, kalau gitu kita cari restoran lain aja. Kau dua tak aku selalu. Makan hatiku bersamamu. Terlihat bodoh di depanmu. Ya ampun, murah banget. Ih, Guntur, Guntur. Guntur, apaan sih? Ih, lu narik-narik Guntur. Ntar dinarikin orang. Usahanya kita ada apaan, tahu? Lagi lu ngapain sih ngajakin gue ketemunya di sini? Eh, lu kok nggak bilang sama gue sih kalau seharusnya udah punya cowok? Hahaha, ngaca lo. Nggak usah acting deh, pura-pura nggak tahu. Orang gue alih sendiri kok. Nggak mungkin, Guntur. Kalau seharus punya pacar itu biasanya dia cerita sama gue. Tapi ini nggak. Kau gini, gue nggak usah deketin dia. Malu, tahu nggak? Ih, Guntur, Guntur. Sabar dulu kali. Kita nggak tahu kebenarannya. Yaudah, gini aja. Gua harus cari tahu kalau dia lagi deket sama siapa. Non Saras. Tadi itu ibu kan telepon. Katanya Non Saras suruh telepon balik. Soalnya tadi ibu telepon Non Saras nggak aktif. Nolah. Non. Non. Satu. Dua. Tiga. Ah. Ah. Kau mau kenapa sih. Minum, minum. Ya ampun. Makanya jangan nyelamun. Krisin pas Guntur terus sih. Eh, kok malah jadi resa sih lo. Udah. Eh nananam, jangan lupa telepon ibu. Telepon apa enggak ya? Ah, enggak usah deh. Ngapain orang dari punya cowok juga? Males. Hilang dong kalau kamu ke dingin. Hah? Tuh kan bener kan? Itu kan pacarnya si Laras. Tapi sama siapa ya? Kok sama cewek lain sih? Hah? Lu ngeliat si cowoknya Saras tuh jalan sama cewek lain? Iya. Tapi gue heran sih sama lu. Lu kok enggak tahu sih Saras punya cowok? Dan yang lebih gue heran lagi sama lu. Lu enggak ngapa-ngapain. Pas lu tahu cowoknya Saras punya cewek lainnya. Permasalahannya Saras tuh enggak pernah cerita sedikitpun tentang dia mah itu cowok. Gue juga heran kenapa dia enggak ada cerita sama sekali. Berarti lu enggak dianggap sahabat, Din, sama si Saras. Iya, gue tentu jangan ngomong-ngomong kayak gitu dong. Baper nih gue. Eh, makan tuh, makan. Saras. Loh. Bar? Lu ngapain di sini? Dia mau jemput lu ke kampus. Hah? Sembilan amat. Iya, sekalian gue juga ada urusan di kampus lu. Urusan apaan coba lu di kampus gue? Udahlah, gak usah banyak nanya. Ntar juga tau sendiri. Ayo. Saras, tunggu. Lu jangan pergi sama dia. Din, cowok enggak bener. Apaan sih lu kalau ngomong jangan sembarangan deh? Dia enggak, tunggu aja. Apaan sih? Lu tuh ngomong sembarangan banget tau gak sih? Kenapa sih, Nah? Lu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya? Lu jangan sembarangan. Gue bener kok. Gue mau nyambatin lu dari dia. Dia cowok enggak bener. Yang ada yang gak bener tuh lu. Lu langsung ursin hidup gue deh. Lu mendingan ursin aja tuh cewek lu. Ayo ber. Ayo. Cewek gue? Cewek gue yang mana? Cewek gue yang apa sih ngelamun aja? Enggak. Gimana pedikatiannya sama Saras? Gak jelas. Kok gak jelas? Ternyata, Saras itu udah punya cowok. Tapi cowoknya gak bener. Karena udah punya cewek lain. Kemarin gue liat dia jalan sama cewek lain. Hah? Ehm. Lo liat gak ceweknya siapa? Enggak sih. Tapi lagi ngapain sih? Lu gue cari tau gitu. Gak penting banget. Ya terus? Gimana dong? Gak tau lah. Kalau udah kita yang lebih parahnya lagi ya. Dia ngira kita tuh berdua pacaran. Hah? Lu serius? Ya ampun. Tur. Lu gue bantuin mau gak? Gak usah. Lu buat apaan sih? Percuma. Gak usah banget. Ayolah. Lu tuh kok nyerah sih? Sebelum jendro kuning melengkung. Lu tuh masih punya kesempatan buat dapetin Saras. Percaya deh sama gue. Apalagi lu tau kalau misalnya cowoknya tuh gak bener. Sar. Gue mau ngomong sama lo deh. Soal apa ya? Soal yang ini. Hai sayang. Hai. Apa tadi barusan? Kali kalian? Iya. Kenalin pacar gue Friska. Sudah kenal kali. Bagus dong kalau lu udah kenal. Kamu udah selesai? Bentar lagi. Aku mah gak duskut sama dosen. Ayo bentar dong kok. Kamu mau kan nungguin? Ya. Sir. Nanti kita ngomong lagi ya. Iya. Iya. Gue mau masuk dulu. Iya oke. Dadah. Dadah. Bar. Hmm. Itu beneran pacaran sama Friska. Iya. Duh Guntur ngapain sih kesini. Saras. Dia tau gak ya kalau Friska itu ceweknya Barah? Perlu gak ya gue tegasin ke dia. Kalau cowoknya itu selingkuh. Kesian juga ya dia. Balikan sama Friska. Tapi Friska ternyata pacarnya Barah. Gue gak rela juga sih. Lihat dia disakitin gitu sama cowoknya. Coba gue bisa yakinin dia. Mau apa sih lo? Enggak enggak. Enggak enggak apa-apa. Mana sih lama banget sih Dina? Kak Tia udah nungguin gue disini. Kulet. Lo ngapain disini? Oh. Jadi perjanjian ya sama Friska. Gue disuruh Dina kesini. Disuruh Dina? Iya. Iya. Ya gue. Gue yang minta tolong Gunter untuk kesini. Karena gue mau ngasih undangan ulang tahun ke Gunter. Seundangan ya kenapa gak ke rumah aja tinggal ngasih. Gue gak bisa. Lo tau kan kalau gue tuh sibuk banget dan jatuh gue padat. Iya kan Whatsapp bisa. Sekarang zaman udah canggih Bu. Whatsapp bisa Whatsapp. Aduh banyak pertanyaan dah. Bye. Eh. Eh gue gue gurung. Gak bisa. Gue sibuk dan banyak urusan. Iyih. Kenapa sih tuh anak aneh banget. Pasang kan yang ngajakin ketemuan gue. Kenapa malah dia ini ngangin gue. Terus jadi katanya mau ngasih undangan. Undangan yang mana? Sambet kali deh. Yuk Wak. Terus kak. Kamu ngomong semangat kan? Iya kenapa? Bara itu kan sahabat gue. Dan gue gak mau kalau dia tuh sampe sakit hati. Jadi sebenernya gimana sih perasaan lo sama Bara? Lo jangan mainin perasaan dia dong. Maksud lo? Ya maksud gue lo tuh jadi cewek jangan peling-pelan. Lo sebenernya pilih siapa sih? Lo kayaknya tuh deket sama Bara, deket sama Guntur juga. Masa doa-doanya mau lombat? Maruk banget jadi cewek. Kalo misalkan gue mau sama dua-duanya gimana? Berarti tanda-nya gue cukup tau aja. Kalo ternyata... Lo itu cewek murahar. Ternyata gue diimah aja sih. Gue tuh harus ngasih tau Saras. Kalo cowoknya tuh gak bener. Sama aja gue ngebiarin Saras nih Meme sama orang itu. Non. Non ini minum tehnya nih Non. Non. Jangan bikin kaget dong. Ini kalo tumpah gimana? Inggris. Ini telfon Guntur. Ya udah buruan angkat. Iya, iya. Halo. Halo Saras. Ntar malem bisa ketemu gak? Ada yang mau gue omongin. Mau ngapain? Lo mau ngajakin gue berantem lagi? Please. Gue gitu terus nih. Ini penting banget nih. Duh. Gimana ya? Gimana? Bisa gak? Ntar malem. Tinggalkan pelangi. Yaudah deh oke. Boleh deh. Gue juga ada yang mau gue omongin sama lo. Bye. Oke oke. Bye. Yes. Lilith. Dia ngajakin gue ketemuan. Wah. Bagus non. Yaudah. Ajak-ajak ketemuan. Lihat. Siap-siap non ya. Minum dulu. Lilith dulu aja deh. Gak usah minum. Siap-siap dulu. Bye. Yaudah kan gue udah disini. Lo mau ngomong apa emang? Lo duluan aja. Katanya juga lo pengen ngomong. Ya enggak lah. Kan yang ngajakin ketemuan lo. Ya lo duluan aja. Saras. Saras. Lo tuh harus percaya sama gue. Cowok lo tuh gak bener. Dia selingkuh. Masa lo gak nyadar sih? Lo tuh disakitin sama dia. Maksud lo apaan sih? Saras. Please lo percaya sama gue. Cowok lo tuh selingkuh. Cowok gue? Maksud lo Barak? Guntur. Barak itu bukan cowok gue. Malah si Barak tuh udah punya pacar. Dan ceweknya Barak itu... Cewek lo? Hmm? Friska. Friska? Ya ampun ini... Aduh. Ini kita berdua salah paham nih. Salah paham gimana? Kita bener-bener salah paham. Jadi gue sama Friska itu gak jadian. Dia tuh sering banget curhat soal cowoknya. Dia tuh sayang banget sama cowoknya. Ya walaupun dulu gue sama dia memang pernah pacaran. Tapi kan bukan berarti sekarang musuhan kan? Jadi kita salah paham nih. Kita bener-bener salah paham. Ya ampun. Ya ampun. Kok bisa sih ya? Ngerti kok bisa sama-sama ya? Aduh. Menjadi kamu berarti hidupku. Maukah kau berjanti padaku? Terima kasih ya lo udah ngering gue pulang. Ya sama-sama. Hmm. Hari ini gue seneng banget karena... Akhirnya soal kesalahan sama kira tuh kelar juga. Dan ternyata lo single ya. Terus? Kalau gue single ya kenapa? Ya gue seneng. Seneng? Seneng gimana maksudnya? Gue seneng karena... Karena gue bisa godain lo kalau lo tuh jomblo. Apaan sih? Sekarang gini ya. Kalau misalkan lo ngatain gue jomblo. Lo berarti ngatain diri lo sendiri juga. Lo kan juga jomblo. Iya ya. Jadi sama-sama jomblo ya. Iya. Jomblo. Jomblo. Ya udah gue balik ya. Iya. Makasih ya sekali lagi. Iya. Makasih ya. Jomblo. Tia-tia ya Mlo. Tia. Tia. Makasih banyak untuk malam yang mengesankan ini. Gue bener-bener seneng banget. Mam. Dari mana? Mukanya bahagia banget. Lily. Seneng banget Lily. Pokoknya hari ini happy banget. Oh iya 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 iya. Yaudah masuk ntar masuk angin lo. Tingin sih. Tapi kayak. Oh iya. Gue ke Tandine deh Pris. Oh iya. Bye. Bye. Gue mau minta maaf ya. Seolah omongan gue waktu itu. Gue gak tau kalau ternyata lo sama Guntur tuh gak jadian. Ah udah santai aja kali. Eh by the way. Lo udah jadian ya sama Guntur. Pasti udah kan. Ayo ngaku. Kelihatan banget orang si Guntur tuh sekarang cuek banget sama gue. Iya kan? Enggak kok. Gue sama Guntur gak jadian. Kita ya temenan aja. Dia belum nembak lo. Ya enggak lah. Enggak mungkin kali Guntur nembak gue. Ya udah deh. Yang penting lo udah maafin gue kan. Kalau gitu gue ke kelas 2an ya. Iya iya iya. Din. Gue tuh mesti ngapain lagi Din. Sampai sekarang tuh Guntur belum juga nyata-nyatain perasaannya sama gue. Ya. Yaudah sabar aja. Oh my God. Iyih. Sarah handphone gue. Ih. Ya gue tuh lagi cerita. Gue tuh lagi jurah. Lo tuh harusnya dengerin gue. Bukan mainan handphone. Iya iya. Sorry. Menurut gue. Solusi terbaik adalah. Lo nembak Guntur duluan. Gue? Nembak Guntur? Kok gila apa? Sekali deh. Sudah dikasih solusi ngatain gue gila lagi. Eh. Lagian juga ya. Zaman sekarang itu udah banyak cewek-cewek yang nembak cowoknya duluan. Tapi sekarang masalahnya gini ya. Kalau ternyata Guntur gak ada rasa sama gue. Kan teksin. Pakai kasih pertanyaan lagi. Ya gak mungkin lah. Udah jelas-jelas si Guntur ada rasa sama lo. Aduh pusingan. Gue tuh jadi hopeless banget tau gak sih masalah percintaan gue sama Guntur. Gue tuh jadi ngerasa gue berada di dalam zona frame zone tau gak. Ya udah. Tinggal ngomong sama Guntur. Guntur. Gue suka sama lo. Lo suka gak sama gue? Kalau suka ya pacarin. Kalau gak suka ya kelar. Tepah. Gue mau gampangin. Jangan manyun. Ntar Guntur gak suka lebih. Hai. Nah baru ganteng. Sisi. Lo ngapain sih tiba-tiba nyuruh gue dateng ke sini? Saras baik-baik aja kan? Emangnya kalau Saras kenapa-napa? Ada urusan apa sama lo? Kok lo ngomong kayak gitu sih? Ya gue khawatir lah. Ngapain khawatir? Emangnya lo punya rasa sama Saras? Lo parah lo ngomongnya kayak gitu. Terus kalau gue gak ada rasa maksud lo apa? Kalau ada rasa ya nembak dong. Ya ntar dulu. Din sabar. Woles. Gue mau orangnya santa. Jangan buru-buru. Durasi. Pas sih. Beneran ya ada apa sih? Gak ada apa-apa. Yaudah. Gue mau cabut nih bak rumah Saras. Bener ya. Gak ada apa-apa ya. Yaudah. Din. Serah deh. Halo. Eh cepetan datang ke Cafe Pelangi sekarang ya. Gue tunggu. Oke. Da. Guntur. Ya. Ini. Minumnya. Di minum ya. Makasih ya. Mas Guntur. Mas Guntur ternyata cakep juga ya. Pantesan aja non Saras suka. Iya. Jadi selama ini nih. Non Saras cuma cerita aja sama saya. Saya gak tau orangnya kayak gimana. Jadi selama ini Saras tuh sering ngomongin saya gitu ya. Hehehe. Lah. Hei 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 hei. Sorry sorry belakang. Iya gak apa-apa. Duduk duduk duduk. Ada apaan sih deh? Aduh. Gue bener-bener deh. Ada apaan sih? Gue heran sama si Guntur. Kenapa sih dia belum juga nembak si Saras? Kenapa ya? Padahal jebakan-jebakan Batman yang kita kasih buat mereka tuh udah berhasil banget. Makanya. Dan setau gue Guntur tuh suka banget sama Saras. Gue juga gak ngerti kenapa Guntur belum nyatain perasaannya. Apa gak kita bikin jebakan lagi aja ya? Supaya si Guntur lebih cepat buat nyatain perasaannya sama Saras. Eh tunggu tunggu. Jangan dulu jangan dulu. Soalnya tadi sebelum kalian datang kan gue abis ketemu sama Guntur. Dia bilang sih dia mau ke rumah Saras. Siapa tau aja dia mau nembak Saras sekarang. Ya kan? Enggak sih ya. Makanya. Mas Guntur. Aw. Cariin saya pacar dong. Ya ngapain sih dicari sama saya aja. Gimana? Mau gak? Ih mas Guntur. Gak boleh kayak gitu. Nanti kalau non Saras tau bisa kejang-kejang. Aduh. Saya kehilangan pekerjaan lagi kayak gitu sih. Yuk kita berangkat. Lo cantik banget. Berdiriku disini hanya untukmu. Ya iyalah mas Guntur. Kalau gak cantik. Mas Guntur juga gak mau kan. Ngejak jalan-jalan non Saran. Bisa aja sih. Yaudah kalau gitu. Gue jalan duluan ya. Iya. Bikin rumah yang bener. Sudah siap. Yaudah hati-hati ya. Iya. Ya. Jangan lupa. Boleh ya. Gak apa. Yaudah dah. Daaah. Saras. Kayaknya Guntur mau nembak gue nih. Untungnya gak hujan. Lihat deh. Tuh. Kalau hujan kita gak bisa lihat bintang di atas situ. Iya. Menurut lo jumlahnya ada berapa? Apaan sih? Kok malah ngomongin yang gak penting gini? Gue kira dia mau nembak gue. Iya gak tau lah. Gue bukan Tuhan. Jadi upil banget gue. Sejujur ku inginkan kamu berharap untuk dapat bersamamu. Saras. Ras. Gimana aja sih semalam gue telfonin gak ada angkat-angkat. Tidur cepat ya. Goro. Karena gue gak bisa tidur semalam man. Mikirin Guntur ya. Gimana? Nih. Nih. Gue hopeless banget nih mas arah hubungan gue sama Guntur. Ya sampai kapanpun dia gak akan pernah nembak gue deh. Emangnya kenapa sih? Mas ada tuh ngajakin gue jalan. Nggak. Gue udah pede banget nih. Gue kira dia bakalan nembak gue. Kok tau dia malah ngomongin hal-hal gak penting. Gue jadi males. Jadi evil. Saras. Oh dia kenapa? Ih. Lo nanya gue. Ih. Menurut lo dia kenapa? Ya gue gak tau. Oh udah. Loh loh loh. Din dia kenapa sih Din? Eh Guntur Guntur. Tunggu tunggu. Kenapa? Cie yang lagi sibuk pacaran. Apaan sih pacaran apaan? Ya kan lo pacaran sama Saras. Belum kali gue belum pacaran. Masih temenan doang. Lagipula Saras agak aneh deh. Masa tiba-tiba dia tuh kayak agak-agak menghindar gitu dari gue. Gue gak tau gue salah apa. Ntar. Masih jadi si cowok yang peka dong. Aduh. Lo tuh emang gak nyadar apa? Kalau lo jadi cowok itu gak jelas. Gak jelas gimana sih? Makanya peka dong. Apa sih? Peka, peka, peka apaan? Non, mau diambilin tisu lagi gak? Liss. 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 Lo tuh tau kan gue tuh bentar lagi ulang tahun. Terus tuh gue berharap banget kalo misalkan ulang tahun gue yang sekarang itu tuh gue udah punya pacar. Dan lo tau kan gue sekarang lagi deket sama Guntur. Tapi udah tuh sampe sekarang gak nemak-nemak gue juga, Liss. Gue udah berhapetin. Tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, udah. Tenang dulu, Non. Non. Tidak, iya, iya, iya. Tidak, iya. Tapi Non, perasaannya Non Saras kayak gimana. Tapi saya juga bingung ya, Non. Padahal ya kalo saya liat, Mas Guntur tuh ada suka kok sama Non Saras. Atau... Non, ini perkiraan saya aja ya. Jangan-jangan Mas Guntur gak suka Non sama cewek. Lo tuh ngomong apaan sih, Liss. Aaaaah. Ih, Non, Non, Non. Tapi, ih, amit-amit. Ini kan cuma seandainya pikiran Liss aja. Ya, semoga mah jangan. Luh, Non, tapi kan ya kalo saya denger dari cerita Non Saras nih ya. Mas Guntur sahabatan sama mantannya loh. Itu kan jarang-jarang Non cowok mau kayak gitu. Luh, jangan-jangan. Amit, 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 amit. Aduh, aduh, aduh. Enggak, 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 enggak. Kak, Kak, tapi Liss. Kak. Kalo misalkan... Beneran gimana? Aduh, Non. Itu namanya derita tiada akhir. Ya ampun kalo gitu ya. Jangan sampai diadu. Amit, amit, amit. Ya ampun. Ya ampun. Gak usah teriak-teriak. Ihhh... Pasang lo... Guntur! Udah, biar unik. Apanya yang unik sih... Udah deh ya, udah nyerah. Beneran. Loh, loh. Din! Din! Din, lu mau kemana? Emang pulang lah. Tuh, rumah gue, udah sampe. Makanya fokus! Aduh, kemana ya Tuhan? Eh, lu, mulai saras nggak? Enggak. Kemarin ya. Kemarin, kemarin? Kemarin juga, makasih. Tuh aja deh, makasih ya. Kemana sih itu orang? Eh! Tunggu, tunggu, tunggu. Sop, 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 sop. Eh, turun, 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 turun. Eh, apaan sih? Aduh. Eh, lu berduanya saras nggak? Apa? Saras. Ih, ya mana kita tahu. Orang juga baru datang. Aduh. Lu nggak ditelepon sama dia? Enggak. Mungkin emang yang ngapus aku. Hujur natal nggak ada. Hmm. Pacar buka, nyariin. Iya. Ngapain sih? Keduli banget. Ah, sayang. Kamu pulang aja ya dulu. Nanti kamu jumput aku lagi. Oke? Baik banget. Oke. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Ya. Tuh. 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 Lalu nggak langsung aja. Iya, iya, iya. Tuh. Tuh. Nggak. Terus lo nggak mau bantuin gue? Bantuin ngapain? Nyariin saras. Lo ke rumahnya aja kali. Jadi udah dua hari gak pulang mbak Iya, iya mas Gak tau tuh saya juga non saras kemana ya Bingin khawatir aja sih tuh orang Iya mas, tolong banget ya Cariin non saras Aduh, saya tuh gimana nih kalau ibunya nyari Aduh Iya ya mbak-mbak, nanti saya bantu cari mbak ya Iya ya, makasih mas ya Iya mbak, nanti saya bantu cari mbak Ha, emang enak kena jebakan gue Bagian, emang dikira enak apa ya di php-in Sekarang kena sendiri kan, makanya jangan suka friendzone-in orang Ya, ya semoga aja ya non ya, dengan kejadian ini Dia sadar, ya harus sadar nalis Kalau misalkan dia gak sadar-sadar juga nih udah sampe segininya Jangan-jangan Jangan, ya Jeruk makan, jeruk lagi Tak mungkin mon, kelihatannya ngelengah kok Iya Sampai aja ya Iya deh, amin ya, amin Masuk yuk Udah yuk Cintaku yang ini Loh si Dina mana sih? Taras Taras Ini dia ditungguin Oh tuh ngapain sih malam-malam ngajakin gue ketemu di tempat kayak gini? Kan di rumah bisa Ih, oga Ah, ntar gue pulangnya sendiri lagi Apa bedanya cantik Disini kan lu juga sendirian Siapa bilang? Lihat dulu ya Bye Din! Dina! Din! Nih Nggak bisa pergi Nggak ngapain lu kesini? Saras Gua sayang sama lu Gua mau jadi orang yang special buat lu Apa? Gua nggak bisa kehilangan kabar dari lu Gua terpisah banget Please Jangan pergi lagi ya Eh Gue Udah tau kok Lo nggak bakal bisa nolak gue nanti Lo jadi orang pede banget ya Gue nunggu dari kemaren-kemaren Lo sekarang tiba-tiba dateng Nyatain perasaan lo Lo bilang lo suka sama gue Sementara dari kemaren gue nunggu lo Lo tuh kemana aja Gue tau lo kan Lo cowok paling keren di kampus Tapi bukan berarti lo tuh bisa mainin perasaan cewek Lo kira di php-in enak Lo main php-in cewek Dan yang paling parah Lo udah bikin gue berada di dalam zona friendzone Lo kira enak Saras Ternyata lo Udah lah Gak usah kepedean Siapa juga yang bakal terima cinta lo Saras 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 Berbagai bunga Bunga Ternyata lo Ternyata lo Lo belum jawab Lo belum jawab Soal apa ya Gue suka banget sama lo Lo gimana Gue janji gue gak bakal bikin lo cuma ada di zona friend doang Ternyata lo Kalo misalkan gue terima lo bakal ngapain Kalo misalkan gue tolak Lo bakal ngapain Sayangnya gue gak mau ada penolakan Kalo misalkan gue tolak Ya gue bakal culik lo Ya gue bakal culik lo Dan gue gak bakal pulangin lo sampe lo bikin Sampai lo bilang iya sama gue Apa sadi sih ternyata ya Ya gimana demi cinta dong Mau apa Hmm Jadi Daripada gue culik Iya Iya apa nih Diterima Eh Jangan dong Jangan dong Gue yakin banget nih Entah di pojokan mana Hah Pas si Lilis tuh lagi limpet di dalam rumah Sekarang ada malah jadi kacau Reses sih si Lilis Dah Tapi kita udah Merah sih Ada satu bintang di hati Tak ada yang lain Itu cuma kamu Seribu bintang di angkasa Hanya ada satu bintang di hati Tak ada yang lain Itu cuma kamu Tuh si Dina mana sih Anak ngilang mulu deh Tuh 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 Kita berhasil Kita berhasil Kita harus ngerayain Jadinya Sarah sama Guntur Tuh 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 Waktu kita udah sukses lagi bikin jembal kantong mereka. Kalau gue inget-inget tuh dulu lucu banget. Sebenernya lo tau gak sih? Yang naik mobilnya Guntur itu gue. Dan gue juga yang nyeperhatiin Saras. Ya trik gue sih. Lagian juga gue sengaja kok untuk bikin Guntur tuh fokusnya ke Saras aja. Kesian gue sama Saras. Jomblonya udah terlalu akut. Ntar kebunan expired. Jadi selama ini Dina dalang deketnya gue sama Guntur. Terus itu dia lagi telfonan sama siapa sih? Yaudah. Berarti kita cari waktu kali ya. Untuk ngerayakin. Oke. Oke deh. Oh. Bagus dong. Iya bagus ya kan. Berarti kalau gitu Guntur jadikan sama Saras? Iya. Kata Dina sih gitu. Dan ini sekarang kita mau ngerayin keselesaian kita. Itu loh jebakan Batman yang kita yang sukses. Oh iya gue masih inget waktu gue ngajak Saras ketemuan. Terus gue batalin. Ya gue sengajain aja supaya dia tuh ketemu sama Guntur. Iya gue juga. Waktu itu gue bilang sama Guntur buat ketemuan sama gue di cafe. Tapi gue gak dateng. Kan akhirnya mereka kebiasaan tuh. Ketemu tanpa janjian gitu. Jadi kayak takdir gitu gak sih? Kita keren banget sih akhirnya baru hasil. Kasih lo dong. Kocak tuh mereka berdua. Halo. Halo Saras. Ada yang mau gue omongin sama lo? Gue juga mau ngomong sesuatu sama lo, Tur. Jangan-jangan apa yang mau kita omongin sama lagi nih. Mungkin. Ini soal kedekatan kita kan? Nah bener kan? Lo tau gak? Ternyata kita deket tuh karena jebakannya Friska sama Bara. Tuh. Hah? Jadi maksud lo? Ini semua tuh kerjanya Dina, Friska sama Bara. Ya ampun pantesan tadi tuh gue denger Dina tuh ngomongin soal jebakan-jebakan Batman gitu. Hah? Dina ikut-ikutan juga. Ya ampun padahal tuh gue percaya banget loh sama dia. Pas kita deket gini, orang yang pertama gue kabarin tuh si Dina loh. Terus? Sekarang lo mau gimana? Wah gak bisa nih gue harus ketemui mereka nih semuanya nih. Yaudah. Terserah lo deh kalau gitu gue ngikut lo aja. Yaudah. Pokoknya lo tenang aja deh. Gue teleponin mereka. Malam ini kita kumpul semuanya. Oke. Emangnya kalau kita jadian gara-gara jebakan kenapa sih? Yang pentingnya sekarang udah jadian. Nggak pacaran. Jadi yang dari awal nyipratin Sarah sepakai mobil getuh lo, Din? Iya. Buat apa sih? Buat perkenalan aja gitu. Iya gak usah sampai segitunya juga kali, Din. Sorry. Dan waktu Sarah sakit, yang kasih parcerat gue pasti lo juga kan freeze. Karena biasanya memang lo tuh tukang kasih gue kalau ada yang sakit. Iya. Buat apa? Gue tanya. Terus yang whatsapp guntur pake handphone gue siapa? Lilis. Lilis? Lilis ikut-ikutan juga? Astaga. Udah lah, aku harus dibahas lagi lah. Lagi-lagi kalian gue juga udah dijadinya. Enggak penting lagi mau dari mana kek cintanya, mau dari jebakan apa, jebakan badman kek. Yang penting sekarang kalian udah pacaran. Tapi gue gak suka kalau caranya kayak begini. Terus kalau misalnya dia kayak gini, lo mau ngapain? Mau putusin Saras? Gak mungkin lah. Asal kalian tau ya, semenit aja Saras gak ada kabar. Udah kalang kabut. Udah gaca juga panasan. Saras, kita putus. Aku tak mengerti Apa? Kamu? Guntur, Guntur. Guntur, Guntur. Guntur, 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 stop, stop. Bejian kayak anak kecil dong, masih cemer gara-gara kayak gitu lo minta putus sama Saras. Lo ngertiin perasaannya Saras gak? Lo ngertiin perasaan gue gak sebelum lo bikin jebakan badman itu? Iya, tapi permasalahannya sekarang itu lo jadiin sama Saras. Lo tuh pacarnya Saras. Apa pentingnya sih jebakan-jebakan itu? Ada. Apa? Jelasin sama gue. Gak usah gue jelasin karena percuma, lo gak akan ngerti. Guntur! Guntur, jangan kayak anak kecil! Guntur, gue nyesel temenan sama lo! Selamat tinggal kekasihku Aku telah tinggal di rumah Aku telah tinggal di rumah Cik, Cik, Cik. Non, saya minta maaf ya non. Emang saya kok yang salah. Bukan salah lo, kolis. Nggak usah minta maaf. Emang gue-nya aja yang hafes harus kenal sama Guntur. Iya sih non. Tapi saya juga nggak nyangka kalau akhirnya bakal kayak gini. Tapi tuh gue bingung tau nggak sih Liz. Sebenernya tuh apa sih yang ada di pikirannya Guntur. Sampai-sampai dia tuh putusin gue cuma karena-gara hal kayak gini. Hmm. Mana ya? Gue nggak nyangka deh. Guntur benar-benar pengecut. Berarti lah. Apa yang kita lakukan itu salah apa? Ya sebenernya enggak sih. Kan maksud kita baik. Iya. Masa cuma gara-gara kita gitu doang? Marahnya gitu banget ya nggak sih? Mau lepai. Oh nggak. Ada robot. Milis. Halo. Eh ya mbak. Hah? Ya udah. Sekarang juga kita kesana. Guys. Gawat. Kakak tambah liris di Sarah sih tuh nangis-nangis kayak orang stres. Aduh. Gimana ya? Yaudah. Kita sekarang kesana aja yuk. Oh iya iya. Iya kasihin banget. Ayo. Ayo. 5 menit lagi gue ulang tahun. Tapi mana? Kenapa gue malah diperlakuin kayak gini sih? Ini nikah doang tahun gue. Guntar. Lo tak mau berjahat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Guntar. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun pacar. 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 Saatnya siapa? Saatnya siapa? Siapa? Lu pikir? Gue terus memutuskan lu. Gue udah berjuang susah-susah mendapatin lu. Masa gua memutusin begitu aja? Hehehehe. Jadi kita.. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya. Semoga terbaik untukmu. Ih, kamu tuh nyebelin banget sih. Kok nyebelin sih? Aku coba gak pengen tau seberapa besar sayang kamu sama aku. Ternyata besar banget. Sampai-sampai kamu nangis. Tuh, habis nangis kan? Nangisin aku kan? Matanya sembab tuh pasti habis nangisin aku ya. Ih, nyebelin. Nah, udah jangan nangis ah, gelek. Hehehe. Hah? Loh? Ahem. Kalian ada temen juga? Pasti habis di cover sama Lilis ya. Ya? Ya kan? Lilis udah nelfon kan? Lilis? Jadi kamu kerjasama sama Lilis? Iya. Ya, Lilis banget. Lilis? 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 Bisa-bisanya ya sama Lilis? Tiba kalaku. Lo gak juga kan kerjasama sama Lilis? Pasti tau gak ya? Hehehe. 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 Sukses kita, Mas. Makasih ya. Lilis, aku kan kerjanya sama gue. Kenapa malah kerja sama-sama Guntur sih? Ya sama aja lah, Non. Kan Mas Guntur sekarang pacaran Non Saras. Hehehe. Hehehe. Tuh. Masih gitu nyanyi aku gue pake bunga. Iya, Non Dina. Mas Guntur telepon saya soalnya. Saya suruh siapin semuanya. Oh, yang paling bisa. Hehehe. 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 Tolong, tolong. Jangan sakitin pacar gue. Ouch. Oh, sudah. Apa sih Udah udah. Hehehe. 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 Ngomong-ngomong kapan kita makan ya? Oh iya. Laper? Yaudah yuk kita makan yuk. Ayo dong. Yuh yuk. Yuh ayah. Ayo lah tapi kita ditutup. Yuh beliin dulu ya. Iya benar. Ya gimana sih, buru-buru? Iya betul ya nggak lapr. Janya dulu dong. Janya dulu dulu ya. Janya dulu dulu ya. Suruh dua... Kita suruh bajak ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hehehe. Terlalu bersemangat ini. Hehehe. Makasih ya, Liz. Sekian lagi aku ucapin salah satu-satu tahun ya. Makasih ya sayang ya. I wish you all the best. Makasih banyak ya, pun aku tuh bener-bener gak nyangka banget. Kamu bisa nyiapin semua ini buat aku. Ya buat orang yang aku sayang. Makin aku ya, udah bikin kamu bete. Maren-maren. Masih ya, sekali lagi aku seneng banget. Aku katakan kepada kamu. Bahwa aku sungguh mencintai kamu. Seluas jagad raya. Cintaku ini untuk dirimu. Seluas jagad raya. Jadi kayak gini. Apa sih aku lumpar? Luar kayaknya gak pas deh. Kayak... Kayak udah liat. Kalau ini kayak... Semunsur. Semunsur. Selalu mencintai kamu. Selalu mencintai kamu. Selalu jagad raya. Cintaku ini... Selalu mencintai. Selalu mencintai kamu.